Intro Assalamualaikum selamat pagi mitra laraga Apa kabar anda hari ini semoga baik-baik saja ya Mengawali hari Senin anda saya Jasmine Cardilan akan menemani anda selama 30 menit ke depan Untuk memberikan berita terkini dan terbaru dari dunia olahraga Baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah kami kemas dalam lensa olahraga Dan untuk informasi pertama kita akan ke pentas piala dunia yang makin hari makin banyak kejutan dan rekor Ini dia kata rame Intro Tadi malam juara bertahan Perancis bertemu dengan Polandia di babak 16 besar Anak Asudidia Deschamps mengalahkan Robert Lewandowski CS 3-1 di Altumama Stadium Hasil ini membuat Perancis melaju ke babak perempuan final Dan Kylian Mbappé menjadi bintang lapangan dalam laga itu Selain memberikan asis kepada Olivier Giroud Mbappé juga berhasil mencetak 2 gol Argentina berhasil melaju ke babak perempuan final setelah berhasil mengalahkan Australia dengan skor 2-1 Selain menang laga ini ternyata juga terasa spesial nih bagi seorang Lionel Messi Karena laga tersebut merupakan laga ke seribu Messi sepanjang karirnya Dan selain itu ia juga mencetak sebuah rekor lagi Penyerang Brazil Neymar dikabarkan sudah sembunyi dari cederanya Dan akan bermain saat Brazil akan berhadapan dengan Korea Selatan Sementara di Qatar tempatnya di gedung kembar Al-Jaber Ada gambar legenda Brazil terpampang dan ucapan segera leka sembuh Tentunya ucapan itu untuk Pele yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena kanker Berita ini kami rangkum dalam 2x45 Semoga cepat sembuh ya untuk legenda dunia Oke mitra olahraga setelah azan subuh kami masih akan kembali untuk memberikan berita tentang piala dunia Tetap ya TV Lensor segera kembali Kembali lagi di Lensor olahraga Dini hari tadi ada pertandingan Inggris melawan Senegal di Elbeid Stadium Pertandingan ini dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-0 Dan nanti malam akan ada Jepang yang akan bertemu dengan Kroasia Tim Samurai Biru sedang percaya diri tinggi setelah berhasil mengalahkan favorit juara Spanyol dan Jerman di babak penyisihan grup Namun Jepang gak boleh overconfidence dulu ya Karena lawan yang akan dihadapinya adalah finalis piala dunia 2018 Tapi Kroasia juga gak boleh lengah nih Mengingat Jepang sudah berhasil membuat 2 tim favorit juara angkat koper dari Qatar Ya pemenang antara Jepang dan Kroasia akan bertemu Brazil atau Korea Selatan di babak perempat final Brazil boleh bernafas lega karena Neymar kemungkinan bisa bermain Namun tidak bagi Gabriel Jesus dan Alex Theis yang akan absen akibat cedera Sementara Korea Selatan yang lolos ke babak 16 besar dengan dramatis akan berusaha semaksimal mungkin dalam laga ini Song Hyung Min dan kawan-kawan harus punya jurus Jitu untuk memenangkan laga ini Demi bisa tampil pada Piala Dunia Qatar 2022 Beberapa pesepak bola terpaksa pindah ke warga negaraan Alasannya cukup beragam Ada yang karena perang Ada yang karena ingin bermain di level yang terlebih tinggi Dan ada juga yang karena kebetulan Nah siapa saja sih pesepak bola yang pindah ke warga negaraan Ini dia Wah bisa gitu ya Pindah negara untuk main di Piala Dunia Eh tapi ternyata sepanjang sejarah Piala Dunia Ada beberapa pemain yang memiliki ikatan darah dan ikut ambil bagian di putaran final Piala Dunia Tapi di Piala Dunia Qatar ada fakta terbaru dimana kakak beradik membela tim nasi yang berbeda Ini dia informasinya Sejak pertama kali bergulir Piala Dunia mengukir banyak catatan sejarah Bahkan sebuah rekor Salah satunya adalah pencetak gol terbanyak Bukan top scorer Piala Dunia tapi pencetak gol terbanyak dalam satu laga Siapa ya pemain itu dan di Piala Dunia kapan? Berikut informasinya Pentas Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar Banyak cerita menarik yang bisa kita berikan dari ajang 4 tahunan ini Salah satunya adalah deretan para supporter cantik yang selalu mendukung negara-negara kesayangan mereka Siapa aja ya negara penyumbang supporter cantik terbanyak? Ini dia Juara bertahan Perancis bertemu Polandia di babak 16 besar Anak asu Didier Deschamps mengalahkan Robert Lawandowski CS 31 di Altumama Stadium Hasil ini membuat Perancis berhasil melaju ke babak perempat final Dan klien Mbappé jadi bintang lapangan dalam laga itu Selain memberikan asis kepada Olivier Giraud Mbappé juga berhasil mencetak 2 gol Wah gak kerasa ya Sudah 30 menit aja nih Lensor menemani Anda semua Tapi jangan lupa Lensor akan kembali hadir untuk Anda pencinta olahraga Di jam yang sama di channel ANTV tentunya Waktunya saya Jaswin Cardilan undur diri Sampai jumpa besok Selamat beraktifitas Wassalamualaikum dan Brabo olahraga Dadah Dadah